10 Rekomendasi Tempat Makan Keluarga di Jakarta Selatan MGS merupakan kepanjangan dari Embah Jinkrak Setia Budi, menawarkan konsep rasmanan yang menampilkan berbagai masakan khas Nusantara. Pilih menu favoritmu dari berbagai pilihan menu unik seperti sate tuyul, ayam gondol wewe, dan sambal jerit. Nikmati suasana tradisional Jawa dengan ornamen klasik dan alunan musik Jawa yang menemani saat makan bersama keluarga. Selain menjadi tempat nongkrong anak muda Hits Jakarta Selatan, dialog wewe juga didesain untuk memberikan kenyamanan dan ketenangan bagi keluarga. Nikmati pertunjukan seni yang seru dan jangan lewatkan kesempatan untuk membawa si kecil berkenalan dengan dunia kreatif dan seni. Area khusus yang disediakan memastikan keluargamu bisa bermain dan belajar bersama. Sajian-sajian makanan ala barat yang lezat dan nikmati kenyamanan santap keluarga di dialog we. Bosan dengan makanan rumah yang biasa untuk jamuan keluarga? Coba menu baru di Serasa Salad Bar. Tempat makan favorit bagi penggemar makanan sehat ini menawarkan berbagai pilihan menu yang lezat dan sehat, terbuat dari sayuran, buah, protein tanpa lemak, dan camilan sehat lainnya. Serasa Salad Bar memiliki ruangan yang kecil dan nyaman dengan dominasi warna putih. Warna yang lembut ini memberikan suasana yang menenangkan dan nyaman bagi pengunjung yang makan di sini. Untuk pilihan yang praktis, kamu bisa memilih menu paket yang tersedia di sini, seperti mexican tuna salad dengan dressing khas, cesar chicken salad, dan salad roll. Sofi Authentic sebenarnya adalah sebuah restoran dan toko roti. Tempat makan ini memiliki dekorasi yang unik, dengan adanya ayunan yang tergantung di langit-langit kafe. Ruangannya didesain dengan papan tulis yang dicoret-coret, yang dapat digunakan sebagai media untuk mengejar kreativitas anak-anak. Karena itu, tempat ini adalah pilihan yang tepat untuk mengajak keluarga dan anak-anak. Soal makanan, Sofi Authentic menawarkan menu masakan Perancis dengan kudapan khasnya. Keunikan lainnya, pelanggan dapat memanggang sendiri makanannya sendiri, seperti croissant, chanales, dan lainnya. Bagi pecinta coklat, Anda bisa menikmati kue coklat bebas gluten yang lezat, salah satu spesialitas tempat makan ini. Menawarkan masakan khas Indonesia, Daun Muda Soul Food membawa kenyamanan rumah ke tempat makan. Terinspirasi dari cinta sang pemilik pada masakan Nusantara, tempat makan ini menyajikan berbagai menu populer, seperti sate, boga bahari, lalap, dan sayuran. Dengan dapur terbuka, pelanggan dapat melihat proses memasak makanannya dan bahkan berinteraksi dengan koki. Tempat ini menjadi opsi yang menyenangkan untuk dikunjungi bersama keluarga, terutama bagi yang hobi memasak dan ingin melihat bagaimana cara orang lain meracik masakan. Daun Muda Soul Food menargetkan pasar mulai dari kelas menengah ke atas. Jika kamu sedang mencari tempat makan keluarga yang nyaman, maka rumah makan padang adalah jawabannya. Menu masakan padang sudah begitu terkenal di masyarakat Indonesia dan pasti cocok untuk seluruh anggota keluarga, seperti rendang, dendeng brekele, kari kambing, daging berbumbu, dan lainnya. Restoran Garuda merupakan salah satu rumah makan padang terkenal yang menyajikan masakan lezat dan bercita rasa otentik. Selain itu, tempat makannya nyaman dengan penataan kursi dan meja yang jaraknya tidak terlalu rapat. Restoran Manado juga merupakan salah satu tempat makan yang populer di Jakarta. Masakan Manado yang memiliki cita rasa asin sangat sesuai dengan selera masyarakat Indonesia, sehingga restoran ini sangat cocok dijadikan sebagai tempat makan keluarga. Beragam menu lezat khas Manado tersedia di sini, seperti ayam goreng atau bakar dengan bumbu rica-rica, ayam woku belanga, bubur manado, udang goreng atau bakar dengan bumbu rica-rica, dan masih banyak lagi. Porsi makanannya juga cukup besar, jadi siap-siap untuk kenyang. The Playground tidak hanya ramah bagi keluarga, tetapi juga ramah bagi anak-anak. Tempat ini memiliki area bermain yang pasti akan menjadi favorit balita dan anak-anak, dengan sekitar 10 permainan luar ruangan seperti rollerblade, flying fox, sepeda, dan lain-lain. Untuk menu, The Playground menawarkan menu barat seperti burger, pizza, dan sandwich, serta menu-menu Asia seperti nasi goreng. Ini adalah tempat yang menyenangkan untuk berlibur sejenak dari rutinitas harian yang sibuk. Tempat makan gaya New York ini memiliki bangunan dengan tiga lantai. Di lantai pertama, terdapat pintu masuk yang indah dengan dekorasi yang mengarahkan pengunjung ke lantai kedua. Lantai kedua, yang terbuat dari batu bata, memiliki ruang makan dan lift yang menuju lantai tiga. Lantai tiga hanya dapat digunakan pada malam hari dan memiliki suasana yang nyaman dan tenang. Tempat ini menawarkan hal menarik bagi pengunjung, yaitu adanya mesin permainan. Dengan membeli nominal tertentu, pelanggan dapat memperoleh koin untuk bermain di mesin tersebut. Untuk makanannya, The Brotherhood menyajikan makanan ala barat yang cocok dengan suasana restorannya. Di sini, Anda dapat menemukan berbagai burger, salad, olahan daging, dan camilan barat lainnya. Jika ingin merasakan suasana makan yang seperti di Bali di Jakarta, datanglah ke rumah makan Semarapura. Tempat ini menawarkan berbagai hidangan seperti lalapan, sate, gado-gado, bahkan plecing kangkung. Harga hidangan mulai dari Rp50.000. Alamat rumah makan Semarapura berada di Jalan Tebet Timur dalam 2 nomor 43 Jakarta Selatan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!